Hai assalamualaikum teman-teman stokis semuanya hari ini kita ada informasi baru buat kalian para stokis jadi kita udah melakukan update di sistem apa aplikasi stokis lemonista jadi mulai hari ini dan seterusnya poin reward akan di bisa diakumulasikan jadi tidak ada apa namanya penghapusan poin eh mending saya tunjukin aja ya jadi teman-teman yang udah download aplikasi stokis lemonista itu di Playstore tinggal ketik aja oke lemonista nah itu yang paling atas yang ada ya logonya itu didownload setelah didownload kita buka sebelum ini kan kita sebenarnya harus login dulu ya login dulu ke aplikasi terus dimasukin email dan passwordnya bagi yang belum bisa login nanti izin japeri aja ke admin nanti dikasih userid dan ininya nah mulai mulai sekarang kita misalnya teman-teman udah ngomongin poin ini contoh di poin saya udah ada sekitar 2 juta di pencet di bagian withdraw nah nanti kan muncul hadiahnya dan hadiah ini tetap kita akan rilis setiap tiga bulan jadi proses videonya ada empat kali dalam setahun nah teman-teman nanti bisa memiliki otoritas sendiri mau nge-withdraw atau mau nge-hold kalau mau nge-hold ya biarin aja poinnya nggak akan angus selama masih aktif di lemonista gitu kecuali kalau udah keluar dari stokis ya ya otomatis datanya adik ke hapus semua nah disini misalnya kita pengen Hai eh klaim reward motor misalnya tinggal di pencet tapi pastikan dulu ya poinnya cukup ya di pencet di motor terus poin akan berkurang sejumlah withdraw lanjutkan pencet lanjutkan nah di riwayatnya akan muncul nih nah apabila udah kayak gini silahkan lapor ke admin aku udah ini gitu nah nanti di admin dibikin ada prosesnya proses konfirmasi admin ngecek Oke misalnya poinnya cukup kalau kalau minus nggak akan bisa gitu kalau soalnya kalau poinnya kurangpun disini masih bisa di pencet gitu jangan ngerepotin admin nantinya ya Hai nah dikonfirmasi admin Hai nah setelah dikonfirmasi Hai poinnya akan berkurang nih kayak gini ini poinnya udah berkurang tadi kalau nggak salah 2 juta ya juta palingnya udah berkurang di lanjutnya bisa kita pencet di data withdraw riwayat withdraw jadi Yamaha aerox nya udah ke konfirmasi begitupun seterusnya misalnya teman-teman lagi lagi punya poin besar gitu tapi pengen rewardnya yang level satu aja gitu ya udah ambil aja level satu cuman catatan kita ya dalam dalam setiap apa namanya setiap perode itu maksimal satu kali ya nggak bisa misalnya poinnya 100.000 dia ngambil reward yang 10.000 10 kali itu nggak bisa jadi maksimal satu account kita kasih satu kali per tiga bulan jadi pas pencairan reward itu satu akun satu satu hadiah gitu ya teman-temannya ya Nah misalnya masih ada poin nih bulan depan mau kelem lagi misalnya mobil wih mumpung poinnya banyak hehehe pencet lanjutkan Hai nah nanti muncul di sini tapi belum dikonfirmasi kalau belum dikonfirmasi Hai poinnya juga belum belum berkurang ya masih tetap jadi kita nunggu keputusan admin dulu apa-apa udah cocok apa-apa belum gitu Hai jadi reward teman-teman akan kesimpan nanti di sini misalnya kalau yang ini dikonfirmasi lagi konfirm oke nah ini udah dua reward yang kekonfirmasi jadi selanjutnya kayak gitu ya teman-teman ya jadi nggak ada lagi istilahnya poinnya kurang hangus hadiahnya boleh milih mau ditabung mau diklaim terserah terserah gitu oke sekian informasi terbaru dari saya selamat berjuang oke